Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Di video kali ini aku mau kasih tutorial nih Gimana sih cara cetak tiket kereta api Di stasiun kereta api nih guys Nah pastinya ini gampang banget ya guys Kamu tinggal dateng aja ke stasiun Nanti kamu cari aja Tempat cetak tiket mandirinya ya Nah ini aku lagi ada Di stasiun Lempuyangan ya guys Ini banyak komputer-komputer gitu Kita langsung aja guys Ke tutorialnya ya Oke guys Jadi disini kamu cukup Masukkan kode pemasanan aja ya Nah kode pemasanan tadi Kamu bisa lihat di aplikasi yang kamu pesan Jadi kalau aku ini kan pesannya lewat KAI Access ya Nah ini ada kode pemasanannya guys Nanti tinggal masukin ke komputernya aja ya Oke ini aku ketik dulu Nah selanjutnya Kamu klik cari aja guys Nah sekarang muncul ya guys Disini jadi ada nama penumpangnya Terus ada nomor kursinya ya Serta ada gerbong dan Keterangannya udah dibayar ya ini guys Terus disini juga ada keterangan Udah vaksin keberapa Disini ada Nah kalau ini udah bener semua Kamu tinggal centang aja semua disini guys Setelah itu kita Klik cetak tiket guys Oke guys jadi gitu aja ya Cara cetak tiket kereta api Di stasiun Gampang banget pastinya Gak sampai 2 menit Terima kasih yang udah nonton video ini Semoga manfaat Sampai jumpa di tips video lainnya Dada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di tips video ini